orang itu mencintai seseorang yang ditangguh elek yang ditangguh elek mau tukang menyakiti dia saya sendiri mau sabar seorang ala aduh yang mengatasi pilarannya jaru suin wajah tersibulan ulek golek ganjaran seorang ulek jaru suin jadi ditangguh elek, senaneng, misuwi, waye jamaah, nyetel, dan yutan wajah mangkelnya nah itu diwalim lewat jalur apa? dimangkelnya jadi Allah itu suka, ada orang yang punya tongguh elek, dia elek terus kemudian itu dianggap sarana ibadah dia, ikhtisab mana apa sarana apa? ibadah itu semangkel, maromadhan, imanan, wahtisab terus ini pentingnya, saya sering nasihati buku dalam hal ini, sering sekali karena istri saya termasuk ya termasuk anak kiai lah, kutu kiai jadi kadang orang itu kamu mau itu tidak gampang kamu mau itu tidak gampang, kita tidak ada keluarga kiai, kamu mau itu tidak gampang tapi ngalah itu kadang menganggap ya menganggap itu karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita almukarom jadi ibadah itu harus menganggap itu padahal ibadah paling jauh itu ngempet ngempet mangel itu yang jarang orang melakukan jadi ibadah itu tidak hanya sodako tapi walkaziminalhoidho mengendalikan emosi tapi saya tidak ada resep supaya jadi ibadah itu tidak gampang sakit tapi saya tidak ada yang berlaku jadi kiai, ditampuan di tiang terus diburuhi, terus ngomong di tinggi saya tidak ada yang berlaku tapi saya tidak ada yang menarik di jabi dan saya tidak ada yang berlaku jadi saya kesel dia kenangan saya pada kitab kiai diantara yang saya kenang itu kiai itu Ahmad bin Hambal tapi siapapun dia itu tidak penting cuma kiai itu Ahmad bin Hambal dia itu di canom itu meleteni Ragarwan Tangga itu dipanggil dia ayo ke rumah saya setelah dirumahnya terus saudara butuh kamu silahkan kembali ke rumah kamu itu ya kembali ke rumah setelah di rumah dipanggil lagi Ahmad ternyata saya butuh kamu silahkan ke rumah saya ke situ lagi dan itu dalam 3 tahap itu Ahmad relax happy happy sekali sangat senang sampai 3 kali penguda tadi nangis nangis minta maaf terus tanya kenapa kamu tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan karena dipanggil di kembali lagi dari Muhammad aku menurut kamu ke perintahnya Nabi aku sudah diuruskan saya Nabi menurut saya Nabi menurut saya saya menurut saya balik kalau aku balik lelaki ya balik malik ya balik senang saya pemerintah jadi mulang itu kelebihannya kan muji pemerintah anak-anak itu saat api-api itu hajur nafsi tetap ada unsur mementingkan dirinya karena anak-anak itu mulang itu pede mulang anak-anak itu isit sampai pemerintah antaranya ngamalku dan penjatoanku dan ngakeh jauh itu kan jaringan cahpola ngamalkan banyak atau penjatoannya orang prestasi itu bonus itu kan orang aneh semangat makhluk gaib ibarat kerja prestasinya gak ada tapi minta Allah bonus beda dengan mulang, mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah memaklumatkan kebersihan Allah tanazi Allah, takdim Allah sehingga mulang itu beda, karena saya pada saat sesuai perintah Allah s.w.t sehingga wajar kalau sampai Allah merintahkan langit, bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar karena orang yang mengajar itu hilang hati nafsi kalau mulang itu saya pernah tuh di depan kakba di Multazam tahun 2009 pas umrah anak-anak sarang minta saya ingin mengajar itu di Multazam pas saya mau doa itu bingung gak ngaji saya tuh pernah sekali ngaji di Multazam yaudah 6 berapa ngaji bukori pikiran saya sederhana mulang itu segala-galanya itu orang yang ikan yang ikan bagi mereka itu tapi orang yang ikan itu ciri ini kenapa aku dapat dibuka orang itu orang yang ikan tapi orang yang ikan tapi orang yang ikan aku takut karena orang yang ikan orang itu juga mengajih jadi aku juga berkata di panggilan itu misalnya aku kaji juga panggilan itu, terus tidak panggilan itu aku akan berkata tak berkata aku kaji dan saran itu sampai berkata sampai berkata hihihi ya itu berkaji itu untuk berkaji, saran saya kaji aku bisa terang itu aku bisa pitu ya, 201, 102 aku bisa pitu aku tahu katanya yang Indonesia adil karena persatuan Indonesia sepertinya tidak ada salah si orang itu jelas kita tidak kita ini dalam hal ini memang mengkritik saya berkali-kali sini guys saya ingin kita kita berkaitan sampai jaga Pak Rukun saya saya sehat sendiri itu ibarat ada orang yang bisa ada sepeda montor ya itu tidak ada selamat latihnya selamat kita tidak ada selamat itu kemenculotan, apa? mencolok kita juga merupakan syaratnya rasa, apa itu tidak ada kaji? kita berpikir saja, apa? ada yang disalamnya di belakang, ada yang berpikirannya adat kita ini salah makanya saya berpikir di sana kita tidak ada yang menggaji kita tidak ada gunanya, semua yang menggaji yang ini adalah yang menggaji kita berpikir di tegdir ketemu nah, di tegdir saya tidak bisa bilang tegdir tapi tegdir adalah ikhtiari jadi modus jadi orang tegdir, apa? modus jadi itu tegdir, apa? modus kalau saya sudah mengerti malam selasa, malam jumat itu tidak menggaji di tegankan undangan, berpikir di malam selasa dan saya masih memalukan malam majat saya tidak bisa, saya tidak mau istirahat mau tidak dikubh undangan seberan saja saya ulang lagi ya misalnya haji itu kan ibadah sudah habis uang banyak dan orang itu tidak menjawab syarat pokoknya atau waktu itu seperti apa kalau kepegang perempuan itu seperti apa karena kita tidak bisa, apa? jadi, saya tidak tahu kalau saya itu seperti apa saya tidak tahu saya tidak tahu apa saya tidak tahu apa bingung, kita harus pakai pak sepeda montar, kita harus pakai pak sepeda montar selama itu aneh, orang urutan tahapan itu aneh tapi, di Indonesia juga aneh, tapi kita ahli ilmu pak kawan, ini pak kawan aneh sehingga kita harus mengtradisikan hubungan umat dengan kia itu hubungan haji apa apa? hubungan apa? nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya anak saya itu masih kecil tetap warai meskipun sholat ya, tiap hari sholat tapi tetap warai yang rukun itu ini-ini saja meskipun pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa, jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib yang wajib itu kalau sama-sama spikulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib sama-sama tidak tahu itu mendingan diakini semuanya itu wajib sama-sama tidak tahu tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib mana yang sunat misalnya begini kamu sujud kata Rasulullah kan saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 anggota dan Nabi ngintikannya detail dan kalau Nabi ngintikan detail tidak bisa ditoleransi karena Nabi ngintikan detail saya masih apal tak khadisnya agumen kita ini saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota Nabi ngintikan aljabah tidak padanya bisa kita di sini tidak 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 jadi malah sombong jadi malah sombong aku tunggu jawab apa? keneng? 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 apa? keneng? datang keneng? 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 nabi di umat wang desa, tapi itu tak fatihai terus wang desa dan itu yang saya diru ya jangan diru itu tak kok nabi islam lu nabok ya rasulullah ya islam lu cici, masyadat nomor loruh nabi, sholat, pimpin dan limang nomor loruh, poso ramadhan pas ramadhan tak, ya ramadhan tak yang wajib ramadhan tak abad zakat lima no haji demi pengheran wawahi la azidu ala hadawal angkos kalau apa yang tak lakonnya pas gak luas gak kurang jadi orang gak gelap, sholat sunat masyadat itu mahmadhan tapi nabi itu apa komentari nabi kita kepenroh berduduk suaranya wang pas-pasan dan ini mau dua logika sholat sunat itu penting namun over dunia rasa sunat karena ini cara ini agungnya itu problem jadi kepennya pas lah itu tentu gak baik ya kelakuan kau ya Arobi tadi gak baik tapi ulama kayak saya harus ngikuti Arobi asal kamu ulama ya harus ngikuti karena karena begini logikanya gini mas aku ya ini penting ya kalau yang gak ulama jangan yang ulama juga jangan semuanya lakukan itu salah satu mungkin salah satu termasuk orang yang harus berkorban kayak bayangin aku non muslim misalnya non muslim ya abislam roh mustafa dukhani walang rohka orang kusuh singgoten kan mesti kusuh singgoten kusuh dukhani tak dukhan paling abdul berapa rohka delapan kobliyah duhur sing ideal empat loroknya serotok male empat ladiah empat kobliyah asar empat terus birom wolu rolas tambah apa pak 16 terus 16 batih asar kriminal ya orang-orang yang terlalu semangat badih aduhur ini kalau ada ulama nyunat na sholat awabi itu baru maghrib baru maghrib ini kalau ada sholat apa awabi baru maghrib gimana nganti apa bisa baru isya itu witir witir itu berapa telulas benar singgidia singgidia 11 atau telulas 11 orang-orang yang darani 11 dan darani telulas yang darani telulas itu menganggap dua rokaat pertama dia isya itu khilafnya berarti matematika roh selali mulai mau mulai verdunis ditulas rokaat ketambahan wakil wakil itu kira-kira mengapa islam rasido islam mengaku sunat kabeus ngapain islam rasido pikirannya berlahiran islam tapi baru ke islam pas-pasan ini cino ditambah islam roh islam pas selat pas duhur asar asar ini ngunodok ini orang itu terlalu panah sunat sekarang ini tidak itu terlalu tidak dikira wajib wajib ngapain islam rasido berkara ini kok ribet teman sholat masak mono termasuk fanatik islam pas kira-kira jalan sebalik balik atau jalan rasulullah itu unik rasulullah itu unik nabi itu sering sholat shafar sholat shafar baik pergi maupun datang tapi ketika ada sohaba selalu begitu disenai disenai oke aku dua mas itu penggawaannya lucu seperti nabi wafat menunggu orang yang kedina Tuhan disuai dua apa kamu mau menandingi sholat 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 terus menerus aduh meniposisikan sunat tapi aku tidak tahu aku suhat wabal aku salah aku aku kurban aku pantas aku keuangan pengeran tapi nabi terlalu sholat tidak disari nabi abubakar suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana bejana karena disana air susah jadi menyiapkan bejana untuk persiapan air karena mau puasa sholat itu dipecah ada apa ini sama puasa sunat apa kamu mau menandingi romadhan jadi intinya kamu puasa sunat tapi tidak boleh dipersiapkan tidak tidak ada perlakuan khusus tidak boleh tidak boleh disejajarkan yang macam sampai segitu lama karena tadi bayang misalnya kuehkino atau kaper islam khusus sampai islam rasidat tajamin yakin bergerak ibadahnya kok seorang lagi tapi tidak rokok aku rukir islam turuh tangi rokokan bergerak ngopi bergerak jagungan bergerak melakun lakun lakun sedang montok eh islam menggunakan kudok tapi islam bergerak bergerak rusuk salah mengeleng rusuk rusuk terus salah terus bergerak biasa anut bakatmu ya kalau mengelod itu bakat itu ya karena tadi apa ya ini karena menyangkut akhwal makanya masyur dalam cerita-cerita hadis itu abu bakar di posa sunnah tapi tidak diperlakukan rusuk saya pernah ditanya-tanya saya pak kenapa kalau bapak wudhu tidak pernah sempurna kalau habis pergi tapi kok mesti nyuruh wudhu ya jawaban saya gitu saya sudah ingin mensamakan wudhu untuk sholat dan wudhu untuk kesunatan saya kan punya ibadah dalam wudhu misalnya kalau habis pergi wudhu mau pergi wudhu jadi gak boleh wudhu itu se-spesial nabi mau pergi fatawat doa wudhu an khafifan sampai sohbet janggal kenapa nabi wudhunya gini biasanya kan wudhunya sempur sempurna ditanya apa mau sholat saya tidak mau sholat ketika mau sholat fatawat doa wudhu dan fa'as bakal wudhu beliau terus wudhu secara apa sempur jadi itu memang gak boleh kualitas sunnah sama dengan bukti ketiga sholat sunnah meskipun mampu berdiri boleh gak dengan cara duduk boleh karena ya hanya sunnah kuasa perdu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udur boleh gak gak boleh kalau sunnah boleh karena memang Allah gak ingin sunnah sejajar wajib tapi kalau kalau santri wajib dalam bar aku paling bingung aku sering santri dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalam dia bingung gak wajib aku rapakat malam dia ini berkata santri terus santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya katanya ini udah tau poso ini poso santri poso batang tahun padahal setahun 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 kedua yang pertama tapi kalau itu orang kramat bilang adiknya ngaji kan ngelan kenapa poso pintar orang kramat itu penting orang kramat karena memang tadi menjaga konstitusi istam itu gak gampang rasulullah itu biasa dia ketika sohabat ikut beliau poso malah nanti poso karena takut dianggap masyur kiam romantun itu nabi datang ke mesjid hanya sampai hari keempat kila hari ke enam padahal pertama kiam romantun terinspirasi oleh siapa oleh nabi namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh nabi itu datang di hari pertama hari kedua masih datang di mesjid maksudnya kemudian memludak hari ketiga tambah hari keempat kila keempat kila ke enam tapi yang masyur itu keempat nabi datang kemudian sohabat menunggu semua sampai lama ternyata nabi datang sampai subuh pun nabi datang ketika pagi-pagi nabi ngentikan saya tahu kalian menunggu saya tapi kalau saya datang memimpin kiamul el di malam itu pasti dikira verdusa tidak ingin ada tambahan verdus baru sehingga nabi terus tidak sholat kiamul el di mesjid maksudnya artinya apa konstitusi itu dijaga betul oleh nabi mana verdus dan itu ulama yang harus menjaga kalau aslinya sering misalnya sholat berkali-kali saya ikut berkali-kali ada ikut ya saya di rumah dan Tenggoku yang ngerti anak orang mel tapi berkali-kali saya ikut tidak mel terus tidak berdu tidak orang terus tidak bahagia jadi kadang mel kadang orang yang jelas sering susah makan ngamal memang harus begitu ulama harus ada yang menjaga konstitusi apa makanya masyur kenangan sayda isya sama siapal tek hatinya tapi saya ulang lagi jangan diri kalau saya niru saya tanggung jawab dan pantas aku tangganku curiga karena sholat isu saban perkara tidak curiga harus berkali berkali jadi aman aman tentram terkendali karena karena bapak sentuh mandat khusnudr jadi aman seperti kan rantau khusnudr misalnya ramallah sholat di geden imam sentimen kenangan sayda isya rada pada rasulah ada lagi sama saya hafal kan rasulullah layak da'ul amala wawayuh hikbuhu makho fata ayyif rada ali sungguh rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu beliau sangat mencintai amal itu tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib karena tadi saya beri sekian contoh tapi saya ulang lagi kalau kamu niru harus ukur kekuatan kata nabi kira-kira gini kamu soan bupati bupati saja ada usaha gubernur bupati atau tangi turu berokokan terus gak sikatan dianggap beretikan gak jawab saja enggak kan kumpul bujui kero-kero rawani nah kalau menghadap bupati saja ada etis kalau gak sikatan tangi tidur apalagi ini menghadap Allah kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib gak melihat etika wajib tapi apa kata Rasulullah ngentikannya nabi ngebar cara ngentikan itu semua mufassirul hadis bilang kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat pasti saya wajibkan siwakan setiap mau karena logika etikanya itu wajib gak kira-kira menghadap Allah tangi turun itu pantas itu sikatan sikatan terus kira-kira pantas wajib wajib tapi kalau diwajibkan tentu ada mati nabi singgah dikernet orang sudah kejang di jalan terus hapira sholat berkorong orang sikap misalnya terusnya orang pagri tanggal ini 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 rasulullah luar biasa dan dikernihkan memang begitu laula an asyukkot ala ummati la amartuhum besiwak indakuli sholatin sebagai riwayat indakuli sholatin jadi nabi itu unik artinya apa ada sekian aturan yang normalnya itu saya ingin saya ngadepi bupati atau kiaimu amin pelenggahan itu etis normalnya sholat kalau pelenggahan batal karena tidak pengiran pengiran pelenggahan kukar-kukur sangop rai-raimun itu pantas dibatal tidak sholat berpelenggahan kukur-kukur pukar-kukur pantas sholat dibatal tapi mau dibatal akhirnya dibatal mau nabi ketikan ini sholat di pengiran kukur-kukur tidak sopan pasti apa ketikan batal tapi rai-raim ini makanya ulama itu beda dengan da'i da'i kan da'i itu memihak mencari sama majib wajib 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 ahli negara dukung si asib wajib ulama itu yang menjaga konstitusi yang menjaga konstitusi tidak boleh diantara kriminalnya ulama adalah ijab humal amyajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib syaid abdu'ah bin hussein itu yang mengarang kitab sulam taufek habib abdu'ah bin tohir itu memajukkan termasuk dosa besar adalah ijab humal amyajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib yang menjaga bangun jadi yang menjaga murah karena santri itu di jaman rakulo santri kan karpet jama'ah jama'ah masak yang lagi nyumat kompor jama'ah goreng tempe jama'ah rusna akhirnya milen rusna apa santri wajib khus bener tempe jama'ah bener tapi jama'ah bangun mwajib barang tidak wajib masalah orang ulama akhirnya orang wajib rahwati akhirnya jama'ah separuh jasar bodoh modern wajib enak lengkap sempurna jama'ah kakab masih ada olahraga tank ya olahraga kakab boleh saja kalau kewajiban versi bodoh boleh saja tapi kalau secara syariat tidak boleh kewajibkan sesuatu yang tidak jadi sudah kalau ada bodoh modern yang majibkan olahraga, majibkan mangan bersama majibkan sesuatu yang gak wajib anggap saja itu kewajiban kewajiban secara pon tapi bodoh-bodoh salaf kayak saya, gak boleh buka wajib, pos wajib ini, ini, yang di luar diwajibkan apa? syariat karena nanti namanya secara agama musyarek bikin syariat baru, dan itu masalah besar cara konstitusi keulama jadi nandingi syariatnya nabi-nabi munik, misalnya nabi ya rasulullah, nabi-nabi ngerti kan, lam yajib, gak wajib terus kuwe sok khusuk, keifahadah yajib terus pengeran perso, nabi-nabi jadi say tapi aku tahu aku tahu aku berarti bodoh kok santrimu dibakat meling kok kia ini jadi memang berat jadi ulama itu berat dia harus mentoleransi sesuatu 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 salat kosor misalnya itu itu malah kalau saya misalnya dari naruhan ke Jogja itu sebaiknya kosor rapat itma sebaiknya sebaiknya orang wajib kan ulama itu debat kalau menuruti mam khanafi sebaiknya kosor kalau mam syafi nanti kan kalau tidak terlalu masyakoh tetap baik itma kosor itu hanya ya juzuh hanya boleh tapi tetap sebaiknya itma tapi imam syafi meskipun beliau presiden masyakafi itu tentang kata imam jika dia jenis orang khusuk yang gak nyaman menerima rukh satu syari maka wajib kosor untuk menghilangkan keangkuan dia aku wajib kosor aku mesti kosor aku kan kosor berdasar malas semuanya gak wali-wali aku ngosor ngosor wali aku ngosor kan malas papat di lor amilah lor aku aku kangen pengiran kepengen papat cuma khawatir aku sombong perkara nilai nombok saya nabi aku bingilan sombong ibu masyaro keren aku jadi unik agama ini saya dulu kenapa sesuatu yang sempurna kok malas tak seneng dan ada hadis inam wah yuhidu antukta Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima sekarang saya beri contoh misalnya rukhin tak kongkon aku tukok sabun terus gak nurut aku gelo karena gak mengidahkan apa sebetulnya kalau saya orang baik juga sama terus gak nerima aku gelo Allah juga gitu Allah itu gelo nyerah kerana perintah gak dilakuin ketika memberi gak diterima itu gelo dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan di dunia harus kita terima dan kita nikmat berarti aku maksudnya aku cerita cerita itu berarti bu gak bet tapi ini konstitusi jangan perlakukan kayak misalnya saya kalau mau romantan sampai sekarang saya misalnya ini tak harus penikmat saya mulai nukarkan uang-uang pecahan kadang-kadang kepingin amal untuk anak-anak kecil terus beberapa kepentingan peralatan dapur istri saya tak tambah kangkang ya tak tambah karena saya ingin memperkenalkan romantan bahkan kemarin sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau pakai pasan tapi ketika saya mau pasan bahkan sering tidak bilang istri saya tahu-tahu jam 9 tidak sarapan terus pasan saya tidak persiapan seperti tidur abu bakar istri saya sering kasihan jam siang sudah kenangan bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus tidak siap abu bakar biasa tidur 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 setiap sahabat lucu ini konstitusi ini jadi saya kenal kiai yang tulisannya abu abu pernah sepuh sama abu 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 dwi salim ini fanatik dari kaligrafi itu itu tidak rapat itu tidak ada yang itu itu murah murah itu setelah saya tanya itu saya mati saya 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 mati saya mati saya saya aku sudah berjalan, tapi dia akan mati, kalau takut dia pernah sebut seperti itu, seperti ini aku tidak pernah sebut aku tidak mau mengubah islam, aku bingung aku tidak akan Islam ke orang kalau dari kaligrafi, aku tak mau jajirah bingung ini juga bingung itu ibadat aku yang tidak mau mengubah islam aku yang harus mencari hanya mengubah islam saya tidak akan membaham kita sempat memahami muslim muslim bareng ada tulisannya islam itu kan kita marung misalnya marung di daerah tertentu yang tidak kenal kan misalnya harap ini kodoh, apa manoh nah dikelitikan kodoh tapi bareng ada tulisannya ayat kursi kan ah manoh ini musuh ayat kursi kalau saya ingin pakai kodoh kan apa yang saya ingin pakai kodoh jauh aku masih ingin pakai kodoh sebabnya saya ingin pakai kodoh santri-santri kalau tidak mendolak kodoh kalau tidak berlaku, saya ingin melihat itu tidak berlaku jadi saya ingin mendekati jawa timur terkenal jaduh penambah, tidak diibah jadi adik yang diibah saya ingin jangkali, sering tidak bantah sementara saya ngasih saya ingin makan kodoh saya ingin berhubung sayaip melihat kodoh jaduh beneran yang menghidupkan identitas itu jimat dan menghidupkan oleh Rasulullah tapi ini gampang ditanyi karena Jawa Timur seorang ketua ke dunia tuliskan gampang menang itu malah gampang menang mustafa itu malah tuliskan yang ketemu apa ahli sunnah tapi malah ahli sunnah ke dunia kue mus yang dia lihat kuenya anaknya yang kuenya aku ini adalah ibadah ngurang hidup sama misalnya aku menyebut mustafa ditulis aku gampang loro dia ngajak aku gajaran aku 10 jadi balik walu tidak lah loro namanya di tulis aku sitok sitok namanya apa 10 ya saya bilang mw poin jadi sama harus ingat agama ini itu sirinya kenapa Nabi komentari orang yang tidak nambai pas justru dikomentari karena kadang Islam itu butuh minimalis tentu itu tidak boleh diikuti karena tidak boleh diikuti secara masif biar personal-personal seperti saya orang-orang yang punya rindu sama Allah itu ulama top yang pernah mengikuti itu namanya Zaid bin Aslam itu masyid beliau adalah termasuk teman dekannya itu tidak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat-sholat sama sekali tidak pernah ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat saya itu ingin sekali sholat sunat tapi kalau saya selalu melakukan pasti dikira fardu karena ini saya dipandang orang banyak tapi aku yakin ya karena beliau orang wali mungkin sangking sangking menyembunyikan amalnya mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat tapi sama sekali tidak ada yang tapi sangking tadi ingin menjaga konsti makanya Rasulullah itu semacam orang kramat mujizat orang nabi itu semua tarik sepakat sholat yang menjaga itu empat hari tapi Umar tidak ada gerakan Allah terakhir itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang meskipun ada yang 20 ada yang 8 tapi kan semuanya mengikuti kiamuleng ya sampai sampai ramadun kalau ramuk sampai tanggal papan makanya ada yang sedih-sedih sunnah Rasul sampai sunnah Rasul itu tanggal papat bukar ya tapi masak sunnah Rasul kalau malah meninggal ibadah malah aneh kan tapi benar biasa ibadah kalau bantah-bantah apa yang pamer apa yang pamer kalau makmum pulak balik makmum orang pulak pulak balik enggak ada pengaruh bagi kula-kula tetap harap pengeran ramah salah kan itu jalur khusus jadi enggak melak jalur uang-uang masih aku makmum gue nak maghrib paling cara pengeran imamnya tetap aku kalau ini dia ada imamnya tapi cara pengeran tetap aku dan Nabi ya tahu makmum sahabat ya tahu Abdurrahman bin Awaf tahu sholat jadi yang sukses imam-in Nabi sahabat mesti tahu Abdurrahman bin Awaf Abu Bakar tidak sukses tidak tahu itu bareng beliau sholat sudah satu rokaat nabi merasa dirinya agak ringan terus Nabi ke masjid di papah dua orang itu sumasyur Ali dan Fadhil Ali dan Fadhil Fadhil anaknya Abbas Fadhil bin siapa? Abbas berarti ya sama misanani Ali bin Abi Talib misanani Fadhil bin Abbas misanani jadi dulu ya orang Arab yang mirip orang Jawa kalau sedekat-dekatnya sohabat kalau di kamarnya Nabi ya enggak etis kalau ada keluarga makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ada Ali ada siapa? Fadhil ada Syed Abbas Nabi di papah akhirnya masjid karena Abu Bakar mundur sehingga akhirnya orang itu sholat makmum kalau abdulillah enggak dalam satu perjalanan Nabi itu sama Rasulullah terus abdulillah itu Nabi entah kemana Nabi ya unik pokoknya kemana padahal sholat sudah dekat ya terus dikomati terus sholat setelah dua rokat atau apa Nabi datang makmum dan abdulillah enggak mengundur sekali-kali tahun imam abdulillah dia tahu kalau Nabi makmum terus sampai salah makanya di kitab sirah itu ada seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali di belakang Abdurrahman dan itu kenangan yang abadi tidak terimak mustofa rupin aku tahu imam ikan jeng nab ya tentu akhirnya tetap nabi ditulis imam kan sembelon abdulillah bin awf memimpin rasul tetap tetap pengumahan rasulullah memimpin jadi yang ingin tulis amun tetap enggak ada mustofa yang tidak ada kalau tidak mau jadi tidak bisa pengumuman itu sudah bisa kalau ada sunat itu tetap sunat wajib itu tetap makanya kitab sulam tafek itu keras sekali termasuk kesalahan besar adalah ijabumah lam yajib jika nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, maka dia kan ngepek ngepek itu seperti itu kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya pasti sih waktu itu karena secara etika itu wajib terus contoh ketiga, contoh ketiga contoh saya kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia akhir kira-kira di Indonesia jam berapa? ya jam 3 atau setengah 3 sepakat kan sering dengar kan? doa paling mustajab itu apa? sulusul lailin akhir ya sulus yang paling akhir itu nabi itu pernah sholat isa itu ditungguin oleh Zaidina Umar dan sebagainya itu sampai kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2 padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu kira-kira ya setengah 8 atau jam 7 seperempat bahkan dalam madab Zaidia itu sholat isa itu ya 6 seperempat di Yaman itu ada madab namanya Zaidia itu mengikuti kaul Shafi'i yang jadid ya saya ulang lagi ya ini agak 5 seperempat dalam kaul jadidnya Imam Shafi'i itu unik kan? sholat maghrib waktu lintek dikodri ayata toharosahsun sumayusolliqom sarokaatin mu tadilat berarti berapa? kenapa ini? kira-kira ini pokoknya bayangnya sesuci sholat 5 seperempat dan itu kaul apa? jadid kaul apa? jadid unik kan? itu justru kaul tapi semua ashabi Shafi'i menentang itu dan membenarkan kaul kodim kaul kodim adalah sampai habisnya mega merah padahal itu yang malah kaul kodim lah itu di Yaman saya punya teman Habib Akrab Buka Alatos itu cerita pernah diajak ke Habib Umar Habib Umar Habib Umar terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Syabubakar ini yang terkenal saya itu Marhafid yang sering rauh ke Indonesia itu diajak dolan ke grup-grup Habib yang madhabnya apa? Zidiyah itu sholat maghrib habis sholat maghrib terus wiritan kira-kira 5 menit terus komat isa jadi jadi teman saya penanya tanggungan jadi mulai ya badal maghrib isa aku enggak tertarik madhab itu ketika tifatwani mu'i sesat repot tifatwani mu'i sesat wakil presiden kriminal repot menai repot menai repot menai tapi tahu tak jajal wih bila balik jajal diwean tapi apa semua diwean nah sudah saya ulang lagi ya itu enggak penting ya jadi mam safi itu ya unik itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? jajit makanya kan ada lima kaul yang justru jajit gak di pakai seru-seru di tele wih gara belar doktoral iya wih keras seru doktor-doktor wih lo sering diskusi wih doktor wih tapi kodora di nyali wih wuh wuh akhirnya singkat cerita ya nabi itu gak keluar kemecet sampai sekirah-kirah jam 2 atau setengah 3 nah tentu nabi itu orang yang kasut tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3 malekatnya turun sekitar jam itu dengerin ya makanya terus nabi ngintikan gini ketika umar bengok-bengok umar itu tukang demo mana ada kue nabi di demo ketika mulai jam 10 namasibyan wanisa itu apa-apa nanti itu sholat orang itu terus sahabat yang rujan-ruhannya tapi barokahnya itu barokahnya peristiwa itu karena ashabu rasulillah itu yanamunah wa sallahu alam yata patuh akhirnya setelah mereka ketiduran ketika nabi rawu itu mereka langsung sholat tidak wudhu makanya terus wajib syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya tidak kadang itu ya baru kayak peristiwa itu bang ya tapi udah terus ngorok ini telintang rauh lah ini mustafana pas ngaji itu pas turun ini itu jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa peki tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu maka wudhunya tidak ketat karena setelah setengah tiga nabi rawu mereka langsung sholat tapi apa yang unik dari dewi nabi beliau bilang gini kalau saja tidak meratkan kalian kalau saja tidak meratkan sebetulnya waktu isya ya sekarang ini waktu ideal isya ya sekarang karena kita tahu sholat itu adalah suatu yang luar biasa harusnya akan dijatuhkan di waktu yang luar biasa dan luar biasa itu adalah yapko sulusul leilin tapi nabi tahu itu masalah akhirnya lebih sering sholat di depan meskipun bentuk abdelnya belakang ya tapi misalnya kalau aku mengatakan gerakan itu nabi rawu itu berat umat tapi tidak tahu nabi rawu itu goblok cuma misan-misan lakuin nabi mulai aku tahu misan nabi kalau nabi yang lakuin ini misan ya aku tahu misan jadi satu-satu itu seperti apa rasulullah terus contoh keempat atau kelima ketika anak-anaknya nabi yakob itu melakukan kesalahan melakukan apa kesalahan kita tahu anak-anaknya nabi yakob adalah yang mereka yasa penculikan siapa Yusuf ketika sudah dobat ya sudah apa dobat dan mereka bilang apa ya abanastau firlana gunubana inna kunna khotiin ya abanastau firlana apa gunubana inna kunna khotiin ya wahai bapak kami mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja apa jawabannya nabi siapa? yakob kira-kira mintanya duhur atau asar enggak dong istighfar bareng-bareng entah ini jam ya kira-kira setengah tiga kalau ini kalau istighfar setengah sengah awan pasti nabi tapi apa yang tentang ya ini lapangan bukan tempat mustajab waktu ini setengah sengah tapi apa yang tentang ya darah ini anti istighosa dituduh tapi malah tapi apa yang dihubung ini saya kehilangan ilmu tidak ada ilmu sepakat yang istighfar wabil asari dan itu jadi itu tapi saya hanya mengerti saya 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 mau saya ini istighfar saya 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 tapi kadang dia mendingan aku yuk rungus keritif tapi nyatanya setengah satu lirai istighfar lumayan setengah selolah tapi ya udah ada dalil lumayan tapi ya jadi memang kita resiko ya kita sebagai ulama ya resiko api ramai organisasi koram melok jamah atil muslimin melok itu sudah nabrak tapi ya lebih habis di bank konser tapi kita sering tapi aku lagi tahu melokin dia tahu melok, dudang, lukus kok teko? ya aku saran tahu, bareng pindu, 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 pindu pokoknya aku ada dudang setahun bisa, teko bisa gue saran, aku jadi ganti nabi ya kenapa teko itu ya umatku? dia tidak di dukir tapi misalnya aku nabi, kok teko terus ya? padahal rapersisnya nabi sering gue nge dukir makanya ini kan konstitusi ulama makanya menurut saya kitab sulam tofeq itu luar biasa beliau itu fair betul jadi kalau membela sunnah rasul ya kayak gitu mati-matian jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijab rumah beliau juga menentang mati-matian tapi kalau orang-orang tidak tahu sholat sulat mereka mengkritik mati-matian berarti ini orang sholat dan orang kondang ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sehingga lagi Islam ayaran selawasirah sholat ketemu kehusuk wah sholatnya langsung kau belia, bakdia, witir langsung bahas itu sholat keselawat tapi ketemu kemudian aku eh, kalau nanti sholat melok cara ini bisa melok-melok kalau ngaji nabi orang orang di sotak ya rasulah aku berhenti ngaji ngaji apa? karena saya ada cara ini sholat jadi nabi ini jadi seperti ini kalau aku sholat melok nabi sholat juga melok asar juga melok barangnya sampai di mawadudus karena mulai lihat cara ini sholat selalu kamar ayat umuni sholat jadi sholat jadi nabi aku ratau cuman nabi mereka and kisah kita tahu apakah этим artinya kiamul qadir enak Hasil hasil ada orang yang mulai kalau aku salat saya salat suruh lima harus disini kalau pagi sudah di拘os terus mulai di dalam korban yang disini yang wajib dari keselamatan kalau kasusnya Islam ya ini Sumatera itu desa Nisa Yusuf Baro Yusuf Baro menangis simpen suaminah saja ini versi Islam Hanyar pertama dari sekitar Sumatera juga juga semua Sumatera itu ada yang saya yang saya katakan sebarang, itu menangis diulang sholat lagi teluh bayang bayang, nganti saya ini kamu tidak sholat mau teluh diulang lagi teluh bayang saya ini 2 rasar maghrib ya penak saya bukan rasa-rasa tapi seperti itu, saya tidak salat tapi dulu awal-awalnya saya tidak sholat teluh misalnya kaji nabi mau ulang sholat asar, dia tidak mula mengguwaluضil derechos dari contohnya ahahahahahen kita masih ada dia, beliau pola alors berbicara versiksi doa ini pinjahat .. mari kita berhersusun mari kita lihat mari kita lihat ada yang akan membunuh keluarga mereka berusaklah oleh mereka dan orang yang akan membunuh keluarga mereka berusak oleh mereka dan orang yang menyusup keluarga dia akan kehilangan dan jika seorang keluarga akhirnya ada yang men répondre yang akan membunuh keluarga mereka akan mendapatkan keluarga atau yibalmah isatih yang enaknya penguriban itu wang akan tukaran di bucuk ya lor atau bapak orang isa berpapak lorok kabe eh ladat al maksabid tersebut keelangan keenaan penggawaian kalau jika yang isukan ngurib sopawam bisa beri klan sebab maas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh